Ya Alhamdulillah sebagainya semuanya kita sudah sampai di daerah silir ya di daerah silir dan sepertinya kalau kita lihat Google Map ya kalau kita lihat Google Map sudah dekat daerah sini kurang lebihnya 300 meter ya dari lokasi saya sampai di sini ini saya buka helm dan kita masih istirahat karena perjalanan dari kali baru ke dari rumah saya ya dari rumah saya ke lokasi ini ke pasar silir kurang lebihnya 45 km jadi lumayan cukup jauh ya lumayan cukup jauh dan tadi saya video itu ambil di daerah gendeng karena gendeng macet ramai dari gendeng ke sini kurang lebihnya 25 sampai 30 kilometer karena saya tadi itu lewannya lewat pinggir ya bukan lewat jalan raya belusuk-belusuk jadi jalannya itu pinggirnya sawah-sawah Oke sebagainya semuanya kita akan lihat seperti apa ya suasana pasar silir yang kemarin Fahreng Bayuka itu bersama keluarga Kak Vanus Pak Joko semuanya yang setelah dari Pulau Merah langsung mampir ke pasar silir yang lagi reoni temu kangen bersama para pedagang yang tentunya itu adalah sebuah sejarah kenangan yang Alhamdulillah Fahreng Bayuka tidak melupakan dan membuat bangga para pedagang di daerah silir Oke sepatutnya kita akan lanjut ke pasar silir dari sini kurang lebihnya 300 meter Oke jalan-jalan nah ini lokasi yang saya tepati kebetulan juga ini kita masih setia bersama nyonyang luyur ya nyonyang luyur ini saya taruh di depan soalnya saya saya kan bagian Google Map bagian Google Map bagian kamera juga nah ini nyata tersendiri nih Aduh hai 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 nah bisa kan Ayo mutersik mutersik ini arahnya kesana seperti ini ya arahnya pasarnya kesana ya saya tadi dari sana tadi saya dari sana tadi dari sana langsung ke sini pasarnya sebelah sini ke kanan Oke kita akan jalan dan kita akan konceng dulu kita pelan-pelan ya istriku Ayo ayo Bismillah Nah saya penasaran pasarnya itu seperti apa ya sobat nyonyur nah ini lokasinya agak pelan-pelan sedikit kalem-kalem Nah ini sudah mulai ada pertukuan ya pertukuan-pertukuan ya dan ini mobil-mobil kalau kemarin itu farel waktu di sini tuh di tengah jalan ini banyak pedagang ya tapi di siang ini ini masih siang jam 1 kurang lebihnya ya tidak ada pedagang di tengah ini mungkin betul ini ini yang dinamakan pasar sore ya Nah ini ya ini pertukuan nya sebagian buka sebagian yang tutup nah jadi ini para pedagangnya di sini ya Oh ini mungkin sudah siap-siap mes pengurian siap-siap mulai ada yang ada yang buka nah ini ya ini suasana pasar yang kemarin farel prayoga itu datang ke tempat ini ya seperti itu nah ini masih kosong nah sepertinya farel ada di sana kemarin ayo coba ke sana coba ke sana kita ke sana nah sepertinya farel ada di sini kemarin nah ya betul ya nah ini 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 tempat kursinya ya jadi tempat kursinya ini kemarin di sini ya sepertinya nah saya lihat parelnya itu ada di sini ayo sini 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 ya sini sini parkir-parkir Oh ini jalan pulau merah kesana pulau merah kesana jadi di sini pertigaan ya di sini pertigaan ini pertigaan disini Oh perempatan pertigaan bukan pertigaan nah nah sepertinya di sini dan itu sudah beberapa tahun yang lalu saya penasaran kira-kira seusia berapa tahun ya parel waktu ada di sini dulu tunggu buka dulu ini seperti robot kayaknya ini seperti robot kita alhamdulillah sudah sampai ya sudah sampai ke tempat lokasi yang ada di sini parel prayoga kemarin sore hari dari belom merah ke sini ada videonya tempat parel prayoga ngamen di sini nih ya coba kita ke sini ini nah disini di tengah jalan itu ada berdagang rame kemarin sore-sore ya coba kita ke sini nah ini kursi yang kemarin parel prayoga itu tempat di sini mungkin agak dekat sedikit mungkin suaranya agak dekatnya suaranya mungkin biar lebih jelas nah ini parel prayoga kemarin ada di sini duduk di sini dan saya lihat di sini banyak pedagang di sini banyak pedagang tapi saat ini jam masih jam 1 belum ada pedagang yang datang jadi kemarin 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 di sini ramai kemarin ramai di sini tapi sekarang masih ini itu ketok rumput ya ini yang parel prayoga duduk di sini kemarin alhamdulillah alhamdulillah kita sudah sampai di pasar yang tempatnya parel memang buat ngamen waktu dulu itu sejarah buat keluarga parel sejarah buat Pak Joko sejarah buat parel semuanya memang kenangannya berada di sini saat mengamen di pasar sore ternyata bener ini mungkin pasar sore karena parel kemarin itu sore hari ke sini ya jadi kalau suasana siang masih siang seperti ini enggak ada pedagang di tengah hanya yang ada di pinggir-pinggir ada pertukuan ya seperti itu bisa lihat di sini mungkin sebentar lagi sore hari banyak pedagang yang datang ya enggak tahu nanti jam berapa jam 3 atau jam 4 kita sebenarnya sih mau tanya-tanya sih rasa senang bangga bersama parel prayoga kemarin waktu goto-gotoh di sini ingin tahu saya rasanya seperti apa setelah terjatangi seorang parel prayoga tentunya oke kita jalan-jalan dan review ke tempat lain ya seperti itu Hai nah sayang sekali pada siang ini pedagang masih belum ada yang datang ya jadi saya nggak bisa untuk bertanya-tanya sedikit tentang parel prayoga kemarin waktu silaturahmi reuni ke tempat ini ya ini adalah kenangan sejarah dari seorang parel prayoga saya sampai penasaran datang ke tempat ini ya walaupun jarak jauh kurang lebihnya 45 km dari rumah ke sini saya datang bersama istri penasaran seperti apa pasar yang dulu tempatnya parel mengamen ya ternyata betul benar ini adalah pasar sore mungkin kalau pagi ada ya tapi sekarang masih enggak ada orang sama sekali nah itu nyonyang luyur harus nyonyang luyur gimana perjalanan hari ini jauh jauh ya jauh sekali ya sepi 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 nggak tahu kalau pagi nggak ada orang lewat ya nah kalau kita ambil video dari agak jauh sedikit seperti ini suasana pasar silir agung ya pasar sore karena ini masih siang jadinya pedagang belum ada yang datang mungkin pasar surinya sampai malam ya saya lihat disana itu kemarin ada sate juga tempat parkir mobil rame disini tapi sekarang nggak ada sama sekali ya masih seperti biasa ya nggak ada keramaian mungkin pasar surinya sampai malam seperti ini ya jadi seperti inilah suasana di pasar silir agung tempat parel payoka ngamen oke sebaliknya semuanya mungkin sementara kita cukupkan sekian dulu barangkali sebentar lagi ada pedagang yang datang kita mau ngobrol-ngobrol ke tempat para pedagang kemarin yang sempat foto bersama parel payoka tentunya saya penasaran seperti apa rasa bangganya ya seorang parel payoka bisa datang ke tempat ini dan temu kangen bisa putu-putu bareng bersama para pedagang semuanya kenal banget sama parel payoka memanggilnya rel sini rel sini rel nah gitu ya jadi kita akan sambung lagi insyaallah kalau ada pedagang disini ya tentunya terima kasih banyak sudah menyimak video tentang perjalanan karir sebuah parel payoka semoga bermanfaat dan menghibur sebagian semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video lanjutnya terima kasih